Hai biarpu santai bro strategi bisa di copy rezeki nggak bisa dipastel master of quote saya usah demgat mau cok beli Rubikon maka ingat tetaplah bayar banyak karena banyak pegawai pajak yang belum punya Rubikon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al-Qa'il Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Sallu ala nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli salatan kamilatan Wassalim salaman Al-Qa'il ala sayyidina Muhammad Al-Qa'il ala nabi ya ayuhal ladhi Tanhalu bihi lukadu Wa tanfari juu bihi lukadu Wa tuqadu bihi lhawa'iju wa tunalu bihi raga'ibu Wa husnul khawatimi wa yustazqal ghamamu Bi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasi Wa nafasi biadadin kulli Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qa'il 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma hawal eina wa la alayna Allahumma hawal eina wa la alayna Allahumma hawal eina wa la alayna Al-Fatiha Iyakan A'buduwa Iyakan A'buduwa Iyakan A'buduwa Iyakan A'buduwa Iyakan A'buduwa Iyidina Suratul Mustaqim Suratul Lathina Anamta Alayhim Ghairil Makhdudi Alayhim Waladolim Amin Khadratul Muntaramin Barama Sayyih Barakiyai Barahabaib Tokoh agama Tokoh masyarakat Para sepuh bini sepuh Yang saya muliakan Para pejabat kampus Jajaran Sivitas Akademika UIN Malang Yang saya hormati Segena Panitia Pengajian Yang saya banggakan Bapak Ibu Yang masih rela hadir Jamaah Payungiah Rahimahkumullah Umpamohan jenengan Nyedak Merikimawan Kersombotan 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 hai 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 minta tolong untuk Jopro Jemaah untuk mengkondisikan Hai lenggak gue biar segera dimulai kembali hai 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 monggo segera lenggak duduk kembali biar pengajian setelah segera dimulai hai 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 selalu nabi Muhammad Hai Bapak Ibu Hai Alhamdulillah Hai saya selalu punya prinsip kula syai'in ida kasuro rohuso illal adabah Hai segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah Hai kecuali ada Hai berarti barang itu kalau hanya sedikit harganya mahal Hai dari jutaan warga malang Hai yang malam hari ini rela berhujan-hujanan hanya sedikit Hai berarti yang datang malam hari ini Insyaallah termasuk barang langka kalau langka berarti antik kalau antik berarti harganya harganya mahal berarti anda semua hari ini malam hari ini Insyaallah orang-orang yang mahal dihadapan Allah subhanahuwata'ala Hai sama halnya saya bilang Hai barang itu kalau sedikit langka kalau langka antik kalau antik harganya mahal Hai kiai itu jumlahnya banyak Hai tapi yang ngurusi purel jarang Hai siapa Gus Miptah berarti Gus Miptah kiai 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 larang goblok Hai kiai purel Hai pertanyaannya kenapa kamu masih mau rela hujan-hujanan jawabannya adalah karena di dalam hatimu ada iman Hai dimana ada iman disitu ada cinta Hai dimana ada cinta disitu ada kasih sayang dimana ada kasih sayang disitu ada maaf dan dimana ada maaf disitu pasti ada keindahan Hai maka mohon maaf walaupun kehujanan tetap bahagia kenapa karena orang jatuh cinta itu pasti bahagia karena kalau sedih namanya jatuh tempoh Hai mudah-mudahan cinta kita hari ini berbalas dengan cintanya Allah subhanahuwata'ala amin Allahumma amin dan mohon maaf cinta itu seperti hujan kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya maka saya yakin hujan itu turun bukan jatuh karena yang jatuh aku jatuh hati sama kamu bagaimana tidak jatuh hati dingin hujan basah tapi karena ada rasa cinta kita semuanya bisa berbahagia malam hari ini Alhamdulillah dan ingat rasa sayang yang mendalam bagaikan hujan yang turun di malam hari ia datang meski tak menjanjikan pelangi Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dalam surat at-tolak ayat satu disitu di penutupan ayat Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim la tadri la allallah yudisubadadhalika amroh kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah akan mengadakan sesuatu ketentuan yang baru untukmu kita tidak pernah tahu rahasia hujan malam hari ini tapi saya meyakini bahwa ketentuan Allah itu jauh lebih baik dibandingkan ketentuan manusia saya bersyukur malam hari ini hujan kenapa? ini berarti panitianya tidak mencari bawang hujan ini menunjukkan bahwa anda lebih percaya dengan Allah dibandingkan bawang hujan maka tidak perlu ngundang rara bawang hujan yang menjadi pertanyaan saya anda tidak cari bawang hujan itu karena beriman atau karena gak punya anggaran? lah itu persoalannya saya mau cerita adik-adik mahasiswa kebetulan saya kuliah lagi pak saya lagi ngambil 3 S2 di 3 kampus di Uni Sula saya ngambil pendidikan di UNES saya ngambil sosiologi di UIN Jogja saya ngambil filsafat plus 1 S3 jadi kalau 3 tahun lagi UIN Malang undang saya jangan kaget pengajian bersama Dr. Miftah Molana mungkin sebelum saya lanjutkan kenapa saya kuliah lagi saya pernah pengajian di daerah desa di Malang ada anak kecil naik panggung saya tanya kenapa nak? saya nge-fan sama Gus Miftah kamu pengen jadi apa? kalau besar pengen jadi Kiai saya tanya idola kamu siapa? Gus Miftah kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah? saat itu pak 2 tahun yang lalu anak ini bilang apa sama saya? saya mengidolakan Gus Miftah kenapa? gak selesai kuliah saja jadi Kiai Besar ya Allah saya malu pak waktu itu karena waktu itu saya tinggal skripsi kemudian saya tinggal karena saya berbeda pendapat dengan dekannya karena kebetulan waktu itu saya aktivis NO dekannya Muhammadiyah pak sebenarnya bukan masalah NO dan Muhammadiyahnya ya karena kegoblokan kami berdua jadi dekannya pekok mahasiswanya petok kira-kira begitu akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi gara-gara itu pak dan kemarin saya menyelesaikan S1 itu beberapa waktu yang lalu masuk rekor leprit dan muri gara-gara ujian skripsi saya dihadiri lebih dari 1500 orang jadi yang boleh bertanya tidak hanya pengujinya yang saya sampaikan waktu itu metodologi saya tentang pembelajaran wawasan kebangsaan dengan metodologi almizah almiftahiyah almizah itu apa? fun learning pendidikan yang menyenangkan bagaimana tidak menyenangkan saya tadi sini berangkat ke Malang berangkat dari lokasi lokalisasi tretes pasuruan jadi tadi saya pengajian di lokalisasi tretes jamaah umum dihadiri 400 PSK wow jadi alhamdulillah mereka mau ngaji nah kembali kepada surat atolak ayat 1 atolak itu surat ke 65 ayat 1 kamu tidak pernah tahu ketentuan baru apa yang diinginkan oleh Allah ada adik mahasiswa yang saya cintai saya punya cerita nyata ini bukan fiksi apalagi telenovela apalagi FTV bukan tapi ini nyata bagaimana ketentuan Allah itu indah ada seorang pemuda jomblo usia 35 tahun namanya Sulaiman 35 tahun belum menikah belum menikah bukan karena dia tidak mau menikah tapi tidak ada perempuan yang mau dinikahi karena bagaimanapun juga orang menikah itu harus ada dua modal dan model padahal cewek sekarang yang dilihat bukan good looking tapi yang good rekening betul mbak? dia yang good looking kalah sama good rekening karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing makanya dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong kuming sehingga cerita Sulaiman ini naksir sama anak tetangganya namanya Fatimah anak seorang janda namanya Zubaidah jandanya Zubaidah punya anak namanya Fatimah si Sulaiman jatuh cinta dengan anaknya si janda yang namanya Fatimah kalau bapak pasti ekspektasinya juga Fatimah istri empat satu rumah tapi faktanya istiqomah ikatan suami takut istri ketika di rumah sehingga cerita karena Sulaiman ini santri dia pernah ngaji kitab taklim mulmuta'alim bertanya kepada Kiai atas problem yang dihadapi apa problemnya soundnya ngangung-ngangung itulah bedanya sound system sama cewek sound system diragati okeh kita wujuti cewek diragati tak okeh dihuntalkan cani akhirnya akhirnya si Sulaiman matur sama gurunya ini kenapa kita kuliah itu ada pembimbing itu gara-gara itu karena dalam Al-Quran Allah mengatakan kalau tidak mengetahui sebuah persoalan tanyalah kepada ahli tikir ya ahli tikir itu kalau di kampus ya guru pembimbing pembimbing akademik kalau di pondok ya Kiai ini karena Sulaiman ini santri dia tanya sama Kiai Pak Kiai saya senang Pak Pak Kiai kan tahu saya sudah 35 tahun masih jumblu ini artinya apa kalau sesuatu yang tidak sama dengan kanjing Nabi itu dikatakan bid'ah berarti saya telah melakukan bid'ah selama 10 tahun kenapa? karena kanjing Nabi menikah usia 25 tahun dia 35 tahun belum menikah berarti dia bid'ah termesakke termesakke kalau ukuran bid'ah itu tidak sama dengan kanjing Nabi singkat cerita Kiainya ngomong dawoh begini Sulaiman kamu suka sama Fatimah nggih Kiai mulai nanti malam kamu sholat malam kamu sholat istighorah supaya Allah memantapkan pilihanmu atas pilihanmu mencintai si Fatimah makanya mas-mas mahasiswa kalau kamu senang dengan cewek apalagi ceweknya ada dua kamu harus istighorah tapi pesan saya satu sebelum kamu istighorah pastikan dua-duanya mau sama kamu yang menjadi persoalan sudah istighorah tapi gak ada yang mau merongos 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 akhirnya mulai malam itu Sulaiman bangun malam sebelas rokaan dia lakukan setiap malam dia gabung antara sholat tahajud sholat hajat sholat istighorah sampai berbulan-bulan hingga waktunya datang dia dipanggil oleh Kiainya Sulaiman kamu ke pondok Sulaiman datang wantendawuh Kiai kamu sudah sholat sudah doa kamu apa saya sudah berdoa kepada Allah Kiai doa kamu apa ya Allah bila Fatimah itu istriku jadikan dia istriku ya Allah namun bila dia bukan jodohku mau dicek lagi ya Allah kadang-kadang doa itu butuh maksa beneran saya itu banyak doa saya dikaburkan kadang-kadang karena doanya terpaksa kayak saya dulu miskin saya berdoa ya Allah uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah tapi kalau gak ada uang serasa mau mati ya Allah saya sering doa seperti itu makanya kayak jeningan ya Allah gemukkanlah rekeningku bukan perutku ya Allah malah keliru segede watangi Sulaiman kamu besok hari Jumat antara jam 6 sampai jam 7 kamu datangin rumahnya si Fatimah ini adalah waktu Mustajabah menurut Mujarobat bukan menurut Samsudin loh ya menurut Mujarobat kamu sampaikan rasamu kepada si Fatimah saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan rasamu dan rasa Fatimah satu frekuensi rasa yang sama karena sekarang banyak orang jatuh cinta tapi beda pemikiran kenapa yang cowok mikir yang cewek yang cewek mikir yang lainnya kayak saya kemarin sebelum Fia Valen menikah itu saya sama Fia Valen beda keyakinan Fia Valen yakin mau saya yakin gak mau karena saya sudah punya istri pak karena saya suami yang setia oh sorry bukan bukan karena direkam kamera karena saya takut diketahui istri saya tapi dari dulu saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya saya kan spesialis pak spesialis memberi nasihat pernikahan para artis makanya banyak artis yang menikahnya memberikan nasihat saya sejak zaman Anang Asanti pemberi nasihat pernikahan Gus Miftah Ata Aurel Gus Miftah Deddy Sabrina Gus Miftah Yeni Inka Gus Miftah saya guru spiritualnya Fia Valen sampai yang tidak saya nasihat pernikahan hanya satu Lesti Kejora Rizky Bilar itu bukan saya tapi kalau dia ngaji dengan saya iya tapi ketika menikah saya tidak memberikan nasihat lagian kita doakan saja yang lucu kan orang malam yang berkonflik Lesti sama Rizky yang cerewet orang malam begitu dicabut laporannya loh kok dicabut itulah yang lakoni adem ayam yang nyawang kakeyan jangkem uangnya biasanya jilbabnya pink ini pink yang jilbabnya hijau insyaallah lebih parah akhirnya pagi itu Sulaiman datang ke rumahnya ibu Zubaidah untuk menyatakan perasaannya kepada Fatima kan mohon maaf mas-mas ya ini etika dalam menikah kalau kamu seneng sama cewek kan undang-undangnya jelas wala junaha alaikum fima arratum min khidbatin nisa au aknangtum fi angfusikum kalau kamu dengan cewek utarakan rasa senengmu khidbah tapi kalau tidak bisa kamu sembunyikan fi angfusikum di dalam hati kamu makanya itulah alasan kenapa kalau seneng langsung dilamar mbak-mbaknya juga sama kalau ada codot suka sama kamu pilihannya cuma satu diantara dua halalkan atau tinggalkan kamu ingat seneng itu dilamar bukan sekamar uhohohoho uhohoho 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 uroh ngakune muslimah senengannya melumah kalau ah 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 lah iya tau tau goreng digoreng dadaan apa ke tak monggo kaya kok kursinya cuma satu gaya lega mriki gaya tenng kursinya monggo tak atet monggo monggo gaya mriki monggo gaya monggo gaya 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 monggo gaya nah penuh gaya ipad saya harus saya sembunyikan kan ada video kebaya merah yora cok ngawur hai aku minta kursinya satu sini tak membersamai para codot rahimakumullah ini sini 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 nah gindiliah kamu tahu dia kenapa namanya Al-Gindiliah karena dimanapun ngintil kenapa dikatakan ngintil karena kecil kalau besar mangkat dewi goblok saya mau cerita pokoknya kan ada undang-undang Al-Nagru ila wajil alim bahwa ibadah memandang wajahnya kiyai itu ibadah maka yang disana itu goblok itu kejauhan memandang saja ibadah kayak saya tadi di lokalisasi tretes memandang wajah kiyai ibadah mbak-mbak PSK langsung berteriak wah memandang saja ibadah apalagi so ngeloni saya langsung mencari tempat terbaik untuk ngaji goblok masuk untuk kelon emangnya aku cowok apaan nah akhirnya apa si Sulaiman ini datang kepada Zubaidah untuk melamar si siapa tadi Fatima Fatima di akhirnya lamar Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam ya Mas Sulaiman ada yang bisa dibantu ini kasusnya persis sama dengan saya dulu saya dulu melamar calon istri saya tidak menggunakan perantara siapapun langsung saya datang saat saya melamar istri saya saya subuhan di masjidnya calon istri saya saya ketemu dengan bapak mertua makanya mbak-mbak kalau cari suami gampang kalau cari suami yang baik silakan kamu ke masjid kok ada pemuda mau menjaga sholat subuhnya di masjid itu pantas untuk menjadi imam ya jelas subuhnya saja dijaga apalagi hatimu iya saya banget matamu gue subuhannya jampi itu usul ini tambah usul liver ada-ada sekalian teman mahasiswa akhirnya dia matur bu Allah badai matur apa mas Sulaiman kok kayaknya penting banget oh iya bu sepindah saya silaturahmi yang kedua saya mau mengutarakan niat saya kepada ibu niat mas Sulaiman apa bu sudah berbulan-bulan saya mencintai jatuh cinta kepada anaknya ibu cinta saya kepada anaknya ibu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan orang percaya jajalan ikan obanyu tau ngompolo kokongmu hangat aku tau alah update status HP ini cross yang gak kamu gak usah chatting di belakangnya kalau di chatting mau ngomong langsung tapi yang perlu kamu ingat lelaki yang suka chatting WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa salah sekalah salah sekalah makanya saya bilang kalau kamu mencintai seorang perempuan jangan pernah sebut namanya tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya wah ngono codot eh kelas wah codot kayak larang ngomong kayak purul tak ajar Alhamdulillah terang tau terang dinimati saja ingat hujan pergi meninggalkan genangan kusmukta pergi meninggalkan kenangan iya mudah-mudahan bersama di dunia bertetangga di surga amin khusus kamu saya doakan masuk surga pertama kali amin berangkat setelah pengajian amin jadi bareng ngaji mudar selebel akhirnya senggol dong bang nah pokoknya pengajian malam hari ini cukup saya katakan satu hal begitu sulit lupakan silit akhirnya dia bilang begini ibu saya sudah berbulan-bulan mencintai anaknya ibu izinkan pagi hari ini saya melamar anaknya ibu Fatimah untuk menjadi istri saya mendengar lamaran si Sulaiman si Zubaidah menangis Sulaiman berpikir Zubaidah menangis karena terharu anaknya dilamar akhirnya ibu Zubaidah bilang mas Sulaiman saya menangis kenapa ibu terharu enggak kenapa ibu menangis saya tadi menunggu apa maksud kedatangan mas Sulaiman kesini yang perlu mas Sulaiman tahu sudah berbulan-bulan saya juga mencintai mas Sulaiman jadi yang dilamar anaknya ternyata yang mencintai ibunya kenapa si Zubaidah menangis karena mohon maaf dia merasa akan patah hati karena yang dicintai Sulaiman si Fatimah bukan Zubaidah mas Sulaiman kalau seneng kalian jendengan si Sulaiman langsung mikir ya Allah masak malaikat salah laporan kenapa saya mencintai anaknya yang mau malah ibunya si Zubaidah bertanya pripun pripun mas Sulaiman kalau menikahnya dengan saya saja waktu itu Sulaiman andilau antara dilema dan galau bu saya punya kiai izinkan saya bertanya kepada kiai saya dulu singkat cerita Sulaiman pulang hatinya gegana gelisah galau merana ya Allah ini juga pripun kalau seneng karo anak eh malah yang seneng buah matur kepada kiainya pak kiai apa mas Sulaiman bagaimana lamaran kamu halah malaikat salah laporan kiai masa lamaran saya malah diterima sama ibunya bukan anaknya kula kedapri pun kiai dijawab sama kiainya wa asa ang takrohu se'awwa wa khairul kum wa asa ang tuhibbu se'awwa wa syarul lakum bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu kopi bukan kopi susu ini kopi kalau begini baru kopi susu kopinya diminum susunya dilirik mancing-mancing wajah cangkep kan aku jadi ingin ada madem matam saya pengajian di Pasur Ruwando kurang ajar banget ada ibu-ibu Mahmud Abbas mamah muda anak baru satu di depan panggung gendong anaknya umur setahun anaknya nangis disusoni buka kotang dengar panggung ya Allah dengan santanya nyoh padahal sudah sebulan saya gak ketemu istri saya karena aku jadi ingin mbak ya kalau mau nyusoni anak itu pakai etika itu lho mbak ini buri panggung masak dengar panggung pas mataku delok bisa untung saya pakai kacamata hitam sehingga mata saya mendilik tidak kelihatan akhirnya hari itu kiainya bilang kamu sekolat lagi Sulaiman jangan buru-buru kamu tolak kenapa kiai bisa jadi yang terbaik menurut Allah makanya kalau saya pribadi punya prinsip kalau saya berdoa sama Allah kok doa saya tidak dikabulkan saya seneng kenapa karena kalau doa saya dikabulkan itu terbaik menurut saya tapi kalau doa saya tidak dikabulkan itu terbaik menurut Allah bagaimanapun baik menurut Allah itu lebih bagus dibandingkan baik menurut saya jadi kalau saya minta sesuatu tidak dikabulkan sama Allah saya bahagia berarti ini terbaik menurut Allah akhirnya Sulaiman sholat seminggu kemudian matur sama kiai pak kiai pun kulo ikhlas terpaksa kalian bok nih rapopo akhirnya singkat cerita dia lamar mboknya ditentukan hari pernikahannya begitu datang hari pernikahan sebelumnya ditentukan gedungnya dibayar cateringnya dibayar entertainnya dibayar seminggu sebelum pernikahan sebelum hari si Zubaidah naik motor kecelakaan dan yang terjadi apa mati meninggal dunia keluarga bingung ini pernikahan kurang seminggu calon mempelainya meninggal dunia akhirnya mereka rapat kenapa karena gedung sudah dibayar catering sudah dibayar entertain sudah dibayar ketika rapat keluarga memutuskan pernikahan tetap dilanjutkan dengan Fatimah sebagai calon pengantinya akhirnya di hari H itu kenapa Bapak Ibu Fatimah menikah dengan Sulaiman Sulaiman menikah dengan Fatimah maka hari itu Sulaiman mengumpulkan innalillah menjadi Alhamdulillah inilah yang dimasuk dengan ketentuan Allah itu baik maka malam hari ini mohon maaf pengajian kita hujan ini ketentuan terbaik dengan Allah karena kalau tidak hujan mungkin pengajiannya yang jamaahnya yang datang banyak kita tidak bisa seintim ini kawan-kawan saya doakan masuk surga amin peci enak amat santai saja saya gak pernah lihat kebaya merah gak pernah terakhir cuma melihat yang 19 detik saja menggok diunjuk menggok kersakan pak nah umum kopinya masih panas diminum jangan pernah kamu sesali kopimu dingin kenapa karena ketiga tidak pernah kehargai oh ternyata adem adem sangit rokok matamu aku orang ngerokok mbak-mbak kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak kus mintah sorry bro saya dari dulu gak pernah merokok walaupun bapak saya merokok berat kemarin saya pulang lebaran bapak saya terkasih buku bahaya merokok pak dibaca subhanallah bapak saya langsung berhenti membaca nah dari sekalian berangkat dari cerita itu kita gak pernah masa depan kita itu seperti apa kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan itu tidak baik bagi kita saya dulu punya cita-cita itu jadi apa jadi dosen awalnya kalau seandainya Allah kabulkan saya jadi dosen mungkin nasib saya tidak seperti hari ini kalau kemudian Allah waktu itu merespon doa saya saya jadi dosen mungkin hidup saya tidak seindah hari ini lu beneran saya dulu kalau melihat dosen itu mikir oh enak dosen saya omong-omongannya mahasiswa obang-obangnya dosen-dosen diktator wuh menakutkan tapi ternyata apa rahasia hidup kita itu di tangan Allah sesuatu yang kita impikan belum tentu baik bagi kita tapi yang jelas saya punya prinsip bermimpilah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi lah orang itu sekarang gak bisa membedakan antara halusinasi dengan afirmasi afirmasi dikira halusinasi mohon maaf halusinasi dikira afirmasi padahal beda antara halu dengan afirmasi afirmasi itu roja halusinasi itu tamanni kita lihat definisi tamanni dan ar-roja menurut ibnu ato'ilah asakandari siapa itu? sahibul hikam saya itu orang yang sangat ngefan dengan ibnu ato'ilah asakandari sampai anak saya yang pertama saya kasih nama ato'ilah mufti ato'ilah sahibul atkiyak maulana habibur rahman kenapa? panjang anak-anakku dewi sing gawai ya aku dewi sing mateng ya bujuku dewi saya ramai lu keloh nak cerewet coda-coda tenang dong ya dijaga dong ya tahu bulan digoreng dada ancuwili kergani lima ngatusan kok masak anakmu gede rasanya enak mau dikira di sana dijaga dong hati-hati kalau orang lanang seneng karawakmu ya dijual mahal dong kamu bilang oh dasar cewek matri kamu jawab sorry mas gak ada cewek matri yang ada cowok kere ciri-ciri cowok kere badek lawas mau iki berarti apa-apa bro biasanya sing kere ini sok sukih malahan sana saja ingat masa depan itu seperti sekumpulan tempe artinya apa? gak ada yang tahu kamu tahu bedanya tahu dengan bokong? gak tahu tahu dibalik tetap? tahu bokong dibalik jadi aku cangkem utaknya cepat banget tempe seperti SP3 kartu merah kartu merah kartu merah kalau kartu merah aku malah tembak gas air mata mudah semudah mudahan ketua umum PSSI baru olahraganya jadi baru amin sepak bola itu yang paling jelek siapa? wasitnya wasit sepak bola itu kurang ajar lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain goblok tuh itu yang paling goblok satu lagi wasit tinju orang orang rangkulan dipisah jotos-jotosan dijarik yang kurang ajar makanya dari dulu profesi yang saya sukai cuma satu abang beca penarik beca itu orang paling sabar sedunia buktinya apa? nunggu penumpang orang takut beca itu tumpai dewe ya Allah loh malah aku orang takut beca itu tumpai dewe aku kan benar tahu narik beca kamu kalau sekarang lihat saya sukses kamu jangan salah saya dulu kuliah semester tiga saya narik beca makanya saya belajar sabar itu dari narik beca saya pernah narik beca beca saya ditabrak mobil deyeremo saya gak marah hanya nyanyi lagu india matane matane makanya kalau kamu lihat orang sukses jangan lihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya coba saya mau tanya kalau kamu disuruh milih olahraga jalan apa lari oh kalau saya jalan bukan lari kenapa? karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian ya itulah alasan kenapa keringat itu asin kenapa? karena dalam perjuangan gak ada yang manis iya mono bro codot dilawan nah ada-ada sekalian saya perlu menyampaikan apa gagasan soal ar-rojak dengan tamani hidup itu harus penuh dengan rojak tapi hindari tamani bukan kan Nabi Muhammad pernah mengkhawatirkan dua kondisi atas umatnya yaitu siapa? satu orang-orang yang memperturuti hawa nafsu kemudian yang kedua adalah orang yang panjang angan-angan angan alias tulul amal goblok goblok panjang nganangan tulul alba bisa mengendil kamu fakultas apa bro? oh syariah ada yang tarbiah disini kamu pengen jadi apa? nah kalau cowok besok pengen dapat istri yang baik menikahlah dengan lulusan fakultas tarbiah guru coba kalau kamu punya istri guru asik mas malam Jumat masuk kamar kamu ditanya sama istrimu papa masih ingat pelajaran kemarin? iya kamu jawab lupa mamah nah pasti istrimu bilang ayo papa ulangi lagi iya coba kalau punya istri fakultas tarbiah lah repot masuk kamar ditanya mas sudah wudhu apa belum? kelamaan apa-apa dihukumi apa-apa dihukumi repot syariah saya entek lebih ngeri lagi repot terus kakaian hitung-hitungan ke dokteran repot masuk kamar tanya sama istrinya mas sudah cuci kaki apa belum? halah lah dokter dokter itu pinter apa goblok? goblok buktinya apa? sabun wong teko ditakoni kan goblok gitu loh wih tulisannya elek dokter ini minta mau siji dokter hewan orang tahu ditakoni langsung disuntik orang tahu sapi takoni sapi kamu sakit apa? teman saya dokter marah sama saya goblok wong islam bagus dan apa dokter lawang islam ini lucu yang ngentut silite ngapa wudhu yang dirapirah matanya jawabannya apa? iya dokter kenapa orang islam yang ngentut silite wudhu yang dicuci mukanya sama dengan dokter kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya matanya disuntik jawabannya apa? karena rasa malu itu tempatnya di muka bukan di bokong cuma kita diingatkan manusia itu manusia itu mampu bukan karena dia mampu tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu kalau memang manusia itu mampu seharusnya apa? dokter kan paling sehat wong dokter pekerjaannya menyiatkan orang lain tapi faktanya juga banyak dokter sakit saya punya teman dokter spesialis THT telinga hidung tenggorokan eh wongnya malah budek kan berarti gak bisa apa-apa kalau memang manusia itu bisa seharusnya apa? polisi itu rumahnya paling aman wong polisi pekerjaannya mengamankan rumah orang tapi nyatanya polisi dewi ya orang aman bukti nih ada polisi ini mbak polisi ini ngomain polisi berarti orang aman ayo kalau memang manusia itu bisa kudu nih dukun kayak buju ini paling ngayu wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan ini faktanya banyak dukun yang buju ini cangkem yang merong berarti dukun dioreh apa? apa makanya gak usah percaya yang kuasa kumung gusti Allah nah lanjut cerita ini tadi antara ar-rojak dengan tamani malfarku bainar rojak wat tamani apa perbedaan antara ar-rojak rojak itu artinya harapan tamani itu artinya angan-angan kalau bahasa anak medsos hari ini adalah ar-rojak itu artinya apa ya ar-rojak artinya afirmasi sementara tamani artinya halusinasi apa perbedaan antara ar-rojak dengan tamani ibnu atoilah mengatakan begini dalam kitab hikam ar-rojak makoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun yang namanya harapan itu apa satu keinginan cita-cita yang disertai dengan amal dan perbuatan dua karep ada eksekusi punya mau ada usaha ini namanya ar-rojak kalau punya mau gak ada ikhtiar gak ada usaha gak ada amal gak ada perbuatan itu namanya angan-angan orang ar-rojak ini termasuk orang yang optimis bukankah imam malik al-andalusi mengatakan apa wal ismu minhu mu'rabon wa mabniyun isim itu kan ada dua mu'rob dan mabni mu'rob itu dinamis mabni itu statis orang rojak punya harapan dia menjadi pribadi yang dinamis sementara orang yang tamani angan-angan dia menjadi pribadi yang statis tulul amal hari ini saya melihat kecenderungan anak muda itu mabni bukan mu'rob statis bukan dinamis orang dinamis itu optimis apa beda antara orang optimis dan pesimis orang optimis melihat peluang dalam masalah sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang saya menempatkan diri saya orang yang optimis yang pertama saya harus percaya diri kita gak boleh insecure kalau bahasa kamu apa underestimate tapi juga tidak boleh over confident melihat peluang dalam masalah tahun 99 2000 kemaksiatan dunia preman perjudian prostitusi itu di Indonesia sedang rame-ramenya waktu itu pasal 303 tentang perjudian belum dilarang saya kebetulan kalau pasal-pasal KUHP walaupun saya bukan orang hukum saya tahu saya kenal saya ngerti kayak kedatangan saya malam hari ini kepada kalian kenapa karena cinta saya kepada kalian itu sebagaimana termaktub dalam pasal 184 ayat 2 KUHP hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi tapi kalau saya ngaji pulang gak disangoni beda pasalnya 378 penipuan apa leh bintang 1 jangan bintang 5 bila perlu di elek-elek nah waktu itu saya melihat salah satu problem masyarakat waktu itu adalah perjudian premanisme prostitusi ini di mana-mana di Surabaya waktu itu ditandai dengan begitu besar gaungnya doli di Semarang ada Sunan Kuning Sunan yang paling menyenangkan Sunan Kuning tempat prostitusi kemudian di Kabupaten Semarang ada Bandungan adik-adik kalau lihat postingan Instagram saya di Bandungan itu seorang anak kecil yang mengacungi jari jempol ke saya saya pengajian di lokalisasi Bandungan di depan panggung dia bilang apa hei Gus Mirtah anak usia 12 tahun akhirnya dia saya panggil nak naik panggung tak kasih uang dia naik panggung saya tanya nama kamu siapa nama saya Reza umur kamu berapa 12 tahun bapak kamu siapa saya gak tau kok gak tau bapak saya banyak ya Allah beneran deh iya ibu saya gak pernah bilang bapak saya siapa mungkin anak ini hasil salomi satu lubang rame-rame bintang satu masak korban gofood bintang satu coba ini anak salomi itulah kenapa islam mengharamkan poliandri tapi menghalalkan poligami coba saya ditanya sama santri saya bah kenapa boleh poligami gak boleh poliandri saya kasih ilusi yang paling gampang coba deh ini kalau gelasnya 4 1,2,3,4 sendoknya 1 sendok 1 pindah dari 1 gelas ke gelas yang lain maka lebih selamat dibandingkan gelasnya 1 sendoknya 4 kalau gelasnya 4 sendoknya 1 terjadi apa-apa dengan 4 gelas ini yang tanggung jawab gelas kelihatan sendok yang 1 tapi kalau gelasnya 1 sendoknya 4 terjadi apa-apa dengan gelas itu pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab dengan gelas itu itulah alasan kenapa islam membolehkan poligami tapi tidak membolehkan poliandri tapi saya katakan saya sepakat dengan bah maimun kok ono wong lanang poligami menikah lagi dengan mengatakan sunnah rasul wisak goblok goblok ke uang soal kanji nabi poligami setelah istrinya Siti Khotijah meninggal dunia makanya istri saya dulu bilang abah boleh menikah lagi asalkan saya sudah mati saya jawab yo matamu mo sok rabu minan nunggu kue modara kemudian yang kedua alasan saya kenapa saya tidak berpoligami karena saya tidak bisa memahami dan mempraktekan konsep keadilan dalam poligami kalau poligami syaratnya adalah adil apa definisi adil menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya kalau duit saya mungkin bisa adil istri pertama saya kasih 10 juta 10 juta 10 juta 10 juta tapi bagaimana dengan perasaan apakah perasaanmu bisa dibagi seadil itu tidak bisa jangankan dengan istri yang 4 anak saja kita punya anak 4 orang tua itu punya kecenderungan lebih cinta kepada anak yang nomor berapa itu alasan saya makanya kalau ada suami mengatakan saya poligami karena melu kanjing nabi wih wong goblok tak kandani jadi gak nalar gitu makanya aku rasa mikir poligami bu juirain poligami tapi santai saya jumlah-jumlahnya kamu segera berakhir amin dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman jadi arroja ini apa dinamis optimis saya bilang gara-gara pandemi 2 tahun setengah banyak orang kehilangan optimismenya waduh bagaimana 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 piya-piye 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 seolah-olah apa madesu masa depan suram ini harus bagaimana saya orang yang optimis ini karena adik-adik mahasiswa cerita ini begitu bulan Maret dinyatakan pandemi orang bilang waduh pekerjaan saya hilang saya justru bersyukur saya ngaji gak perlu ngalor ngidul gak perlu keliling Indonesia cukup buka ipad cukup buka laptop dari kamar saya saya waktu itu test case ngaji kitab wasiatul mustafa saya live di facebook sama instagram live pertama saya waktu pandemi facebook ditonton 10 ribu orang instagram ditonton 5 ribu orang berarti dari dua lini media ini saya ditonton 15 ribu orang hari kedua saya ngaji lagi ini orang optimis facebook ditonton 18 ribu orang sementara instagram 10 ribu orang sehingga waktu itu apa sekali live saya ditonton berapa 29 ribu orang baru hari ketiga banyak endorse yang telpon saya Gus Miftah kita gara-gara pandemi gak bisa iklan dimana-mana kita gak bisa promosi secara off air boleh gak kami ngendorse di acara live pengajian Gus Miftah oh boleh silahkan anda tahu saya cukup dari kamar ngaji satu jam satu endorse berani bayar saya 50 juta ini orang optimis kamu jangan lihat saya pamer semangatnya ini yang perlu kamu contoh waktu itu apa Gus saya boleh gak pasang iklan di live nya Gus Miftah pasang saja brand sponsor saya di belakang Gus Miftah saya siap bayar 50 juta artinya apa orang optimis melihat peluang dari sebuah masalah makanya saya bilang jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras kerja ikhlas kerja cerdas aku ngaji cukup buka laptop anak istriku cuma di kamar sebelah saya di kursi buka laptop dibayar 50 juta nah perjalanan pandemi cafe-cafe kopi di Jogja menjamur orang nongkrong seperti ini ngopi boleh tapi lucunya apa orang bikin pengajian gak boleh saya amati ini peluang peluangnya bagaimana bagaimana saya bisa hadir bersama mereka saya bisa ngobrol bersama mereka tanpa mereka harus mengeluarkan uang caranya bagaimana yang tadinya saya live di facebook sama instagram saya komunikasi sama pihak cafe boleh gak saya bikin ngobrol disini maka waktu itu saya punya acara namanya orasi orasi kebangsaan saya ajak ngobrol seputar kebangsaan seputar beragama anak-anak muda dan lain sebagainya akhirnya apa diperbolehkan caranya bagaimana supaya mereka tidak mengeluarkan uang saya cari sponsor begitu saya buka acara itu sampai hari ini justru menjadi acara unggulan saya orasi kebangsaan gusmiftah gerakan moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan saya mau menceritakan ini apa kalau hari ini kamu kuliah dengan mengatakan saya besok selesai kuliah saya mau ngapain ini era medsos eranya orang kreativitas adik-adik ingat kita hari ini hidup di era 5.0 yang ditandai dengan orang begitu tergantungnya dengan media sosial maka minimal 4 hal yang harus kamu kuasai apa itu 4 hal 4C C pertama creativity C kedua critical thinking C yang ketiga communication dan C yang keempat collaboration kreativitas kalau kamu tidak mau tergerus dari persaingan zaman hari ini jadilah orang yang kreatif menatap masa depan dengan optimis coba sebelum saya lanjutkan bayangkan kalau anda naik perahu di tengah sungai perahunya bocor di samping sungai itu banyak buaya apa yang harus kamu lakukan rata-rata jawabannya pasrah doa tawakal salah bayangkan kalau kamu naik perahu perahunya bocor di tengah sungai banyak buaya apa yang harus kamu lakukan yang harus kamu lakukan satu apa berhenti membayangkan loh bener kan saya tadi bilang apa bayangkan bayangan itu ilusi buruk tentang masa depan daripada kita buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi itu baru keren kita kan begini aduh aku rasa ngerambung sekolah disik lah rasa skripsi disik rasa kakak disik sesolah rambung anda salah itu dulu pikiran saya juga seperti itu gak usah kakak dulu gak usah skripsi dulu disini saja kita kuliah tiap bulan masih nerima kiriman dari orang tua ini pikiran yang salah begitu kamu menyelesaikan satu kuliah kamu sarjana kamu berarti kamu sudah melewati tahap pertama masalah hidup kamu soal besok masa depan kamu seperti apa itu urusan Allah maka saya selalu bilang fokuslah kepada proses jangan berorientasi kepada hasil karena manusia itu wajibnya berproses tidak wajib berhasil lagian kamu tahu kan orang kuliah itu gak mendapatkan jaminan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kuliahnya siapa yang bilang gak ada orang yang mendapatkan pekerjaan dijamin sesuai dengan ijasanya gak ada jaminan saya punya teman kuliahnya di teknologi nuklir UGM anda tahu teman saya jadi apa tukang kamu tahu pekerjaannya sekarang tukang kuras WC sampai motornya ditulisi silidmu adalah rezekiku ya Allah bintang satu pokoknya nah di wilayah itu kemudian kamu perlu ingat kaya dan miskin itu bukan urusan ijasa banyak orang profesor kerja sama orang yang gak punya ijasa betul gak kalau ukuran kaya itu harus pakai ijasa pakai orang pinter seharusnya dosen-dosenmu itu jauh lebih kaya dibandingkan orang yang tidak kuliah tapi faktanya banyak profesor malah bekerja kepada mereka yang tidak pernah kuliah kalau ukuran seseorang itu sukses karena kealimannya mungkin yang ditakdir viral oleh Allah bukan saya yang paling pintar tapi fakta ini yang pas-pasan malah viral tapi saya ingatkan kepada mahasiswa mahasiswa disini win kalau kamu harus viral please virallah dengan prestasi bukan dengan sensasi kalau viral pakai sensasi untuk apa coba saya malam-malam buka tiktok ada mbak-mbak pakai jilbab kotangnya dibuka hi guys susuku gede guys ya Allah viral tapi masalah sekarang kalau apa-apa viral fajar kamu berapa bersaudara empat siapa yang paling tua bapak sudah viral ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah viral begitu sulit lupakan silit viral makanya kamu besok begitu kalau kamu mati ditanya malekat dalam kubur manro buka kamu jawab kamu nanya langsung gubuk cangkem orang malekat dancok begitu di gubuk dilalah gelunduh malekatnya bengok toh ganjil toh ya Allah ya Allah ayo ayo selawatan di sini ayo kerja 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 orang moongan mangan cangkem sorry ya mas kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda santai bro strategi bisa di copy rezeki gak bisa dipaste master of quote saya saya beli rubicon maka ingat tetaplah bayar banyak karena banyak pakawai pajak yang belum punya rubicon minta lagu apa minta lagu apa mangkuburel matamu pengajianok mangkuburel mangkuburel apa kan final oh viral hipnowin apa msa msa apa kamu nanya sorry ya kalau saya sering ngomong danco semalam saya diwancar sama wartawan Gus Minta kenapa sering ngomong danco saya jawab ya saya menyengajakan diri ngomong danco kenapa dalam rangka mempertahankan kearifan lokal saya punya alasan kalau gak ada orang yang melestarikan ngomong danco bisa jadi danco diaku oleh malaysia sekarang kan semuanya diaku-aku sama malaysia reok malaysia batik malaysia wayang malaysia keris malaysia lah kalau sekarang gak ada yang berani ngomong danco tau-tau besok danco diklaim malaysia daripada diklaim maka dimana-mana saya harus ngomong danco pertanyaannya kenapa Gus Minta kalau ngomong danco faseh karena saya tahu ilmu tajuwit jadi panjang pendek nyapas kamu belum pernah denger kalau saya ngomong danco pakai ifa dan kol-kola beda lagi danco mempertahankan kearifan loka bintang 10 lah bintang 1 atiku rasane loro nyawang konco adok karo agomo ayo co ayo co aku malah domblong bahaya alah tangdung tangdung ngobrol ayo co kok ketik aku yang saset mas yang ngaji tenangan full senyum mas santeng kok ditambahin dana kenakalan ayo kemarin saya ditanya Gus kenapa sekarang banyak praktek asusila di pondok pesantren saya bilang pesantren itu mengajarkan kebaikan tapi tidak menjamin orang berbuat benar berbuat baik termasuk yang menghina Gus Miftah Daddy Corbusier masuk Islam melalui pintu yang salah Ustadz Fahim Jember eh ternyata kena kasus asusila memperkosa sebelah santrinya maka saya bilang Ustadz mungkin benar Daddy Corbusier masuk Islam melalui pintu yang salah tapi bukan lubang yang salah kenapa kok terjadi kasus seperti itu karena kemungkinan dua hal nakali telat atau gak punya dana kenakalan aman 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 kok ini yang burikanya tulisannya FS ya ini Verdi Sambun FS kalau apa oh Pak Kutasari ah ini Verdi Sambun ya ya Allah ready ready bintang satu hadroh hadroh bintang biru hadroh orano bintangi rano bintangi bisa oke semoga-moga boca-boca hadroh bocone ayu amin amin rondo anak limolas amin lho gue lah rondo gak ada malam pertama adanya malam terusan di demok wes tau makanya kenapa saya paling suka terbang mendaratnya di Surabaya karena di Surabaya itu bandara yang paling disukai sama pria bandara juanda ya karena memang hidup ini indah bila dicertai dengan janda dan tawa eh yurah apa-apa itu kopi adem kopi adem bukan janda semakin depan kamu salah kalau kamu nikah dengan janda bersyukurlah minimal janda itu jujur sudah tidak gadis lagi daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda cuaks meledak meledak rau supaya bisa menjadi pribadi yang dinamis disini apa kuncinya yang pertama bagus perencanaan itu merupakan separuh dari kehidupan makanya hidupmu direncanakan aku mau ngopo dan tak rampung ke kuliahku setelah kuliah saya mau ngapain ini namanya khusnud tadbir makanya kenapa kanjing nabi itu hidupnya dibuat periodisasi umur 15 tahun jadi pedagang 25 tahun kaya kemudian menikah 25-40 tahun perjalanan spiritual 40 tahun menjadi nabi 11 tahun kemudian isrok mirod 12 tahun kemudian hijroh 63 tahun meninggal hidupnya di sekemas demikian rupa apalagi umurnya umurnya umat nabi itu hanya antara 60-70 tahun beda dengan nabi adam nabi adam pisah dengan istrinya siti hawa saja itu 300 tahun keluar dari surga pisah saling mencari itu 300 tahun nabi adam itu tingginya sabaina di roan telung puluh 5 meter keluar dari surga dalam keadaan telanjang pertanyaannya sarungnya sepiroh sarungnya udah kok harus ngomong isi ini sarung 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 sarungnya gajah duduk oke gajah duduk dibuka sarungnya muncul belalenya khusnud tadbir ini perlu direncanakan khusnud tadbir ini hari ini yang perlu kita rencanakan karena Allah itu suka dengan hambanya yang membuat perencanaan makanya kenapa saya itu kok orang yang selalu tertantang untuk membuat hal baru dan kemudian apa coba anda lihat di Indonesia itu kan kecenderungannya orang viral itu kan gak ada yang bertahan lama kadang-kadang viral hilang viral hilang muncul sebentar hilang menjadi viral itu gampang tapi yang paling susah adalah mempertahankan keviralan lah mempertahankan viral itu dengan apa ya dengan prestasi saya itu orang yang beruntung oleh Allah dijaga keviralan saya coba kamu lihat dalam sejarah viral tahun 2018 saya viral pengajian di klub malam dan lokalisasi bersama para pegangge pegangge lontek purel kamu tau purel kepanjangannya apa perempuan relatif usel-usel iya dimana mereka bekerjanya puskesmas pusat kesenangan mas-mas apa yang mereka lakukan karaoke katorok dibuka oke saya itu sangat menghargai profesi-profesi seperti mereka makanya kenapa mereka nyaman ketemu saya kemarin purel dari banjarmasin kalimantan selatan ownernya kirim foto sama saya Gus ada fan yang jeningan ya Allah mbak-mbak dadanya di atas payudara di tatu Gus Miftah akhirnya akhirnya ownernya video call saya Gus boleh gak video call sebentar anak-anak purel pengen kelihat Gus Miftah akhirnya kita video call ternyata benar mbak-mbak purel di atas payudaranya Gus Miftah saya tanya ngapain kamu tatu Gus Miftah di atas payudara kamu saya kan mengidolakan Gus Miftah tapi bukan begitu caranya dulu Gus Miftah pernah bilang seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya ya Allah mungkin kita gak bisa bersama di dunia Gus tapi bisa bersama di akhirat ya Allah saya bilang tatu kamu itu bagus tapi salahnya satu salahnya apa Gus kurang turun dikit codot codot garangan mata aneh maksud saya apa ayo tau urib mungkin ditotot tenanan saya dulu punya prinsip apa kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis dulu ketika saya masuk Jogja bapak saya bilang begini sama saya kalau saya waktu itu kirim pesan apa dimanapun kamu berada kamu harus menjadi orang yang mufit mufit itu apa berfaedah kastakim dan harus kamu lakukan secara isti koma isti koma itu berat kenapa karena kalau ringan namanya istirahat betul ya bintang lima kemudian kemudian apa ketika saya viral bapak saya bilang begini sama saya kamu harus konsisten seperti domir mau ketemu rova ketemu nasob ketemu jair tetap menjadi dirinya sendiri gak boleh berubah dan ternyata apa Allah jaga keviralan itu 2018 saya viral di klub malam 2019 viral lagi daddy korbuser masuk islam semua orang terperanjat dengan keislaman daddy korbuser ternyata apa 2021 kembali viral ceramah gusmita di gereja jakarta utara itu viral yang paling medeni di hujat sak modharia miftah kafir tak jawab hurrah popo sahadat meneh kenapa perasaannya gimana gak ada perasaan tuh sama kamu coba diposting sama mas daddy korbuser satu hari ditonton 7 juta kali satu postingan belum amplifikasinya berapa postingan di komentari lebih dari 100 ribu kali semuanya mencaci menghina apakah saya sakit hati oh tidak kenapa karena komentarnya tidak pernah saya baca loh kadang-kadang kalau menyikapi komentarnya netizen mas jadilah seperti pohon pisang punya jantung tapi gak punya hati iya dan dirasa mau rasake bro biasa-biasa saja kalau kamu pasti komentarnya ini saya punya quote ini dulu quote ini lahir gara-gara saya diajar sama orang ketika ada orang lain membicarakan keburukanmu kamu sakit hati yang salah itu kamu kenapa karena kamu yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu maka saya bilang kita tidak bisa ngatur ombak tapi kita bisa belajar berselancar kamu tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kamu tapi kamu bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kamu makanya saya punya prinsip yang ada orang susah itu ngomongin orang seneng gak mungkin orang seneng ngomongin orang susah artinya apa ketika kamu diomongkan sama orang berarti mereka susah kamu seneng orang yang orang cili merasanya orang gede orang yang orang gede merasanya orang cili orang yang gak ngisar merasanya orang se És bukan oranglere merasanya orang zijn paling gue merasanya gusmita nggak kau monggara turnca persis adalah sang aí buta dari gue hantu orang ばい orang gede orang gede orang yang awak merasanya Pak Jokowi merasanya raimu mungkin, aku kemarin dipanggil Pak Jokowi, saya gak mau gak mau, emang kenapa Gus? aku miftah, orang Jokowi, goblok aku bukan Jokowi, aku miftah kan aku dipanggil, gak mau aku miftah, kalau dipanggil Jokowi Pak Jokowi kalau ketemu saya, menganggap saudara begitu saya ketemu, langsung beliau bilang saudara siapa? intih, pernah ngajar intih intih, kadang-kadang intih nah, maka tadi yang ketiga apa? setelah critical thinking, yang ketiga adalah communication, nah tak kasih tau dosenmu itu banyak yang pinter banyak yang alim, tapi kenapa kemudian ketika dakwah di masyarakat tidak diterima? karena tidak mempunyai bahasa komunikasi yang baik, makanya kenapa kanji nebi mengatakan, khotibun nasbikadri ukulihim saya bisa menerangkan satu hadis dengan audien yang berbeda dengan pemahaman yang berbeda contoh, kalian baca hadis sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari saya ditanya sama pemabuk Gus bener gak dengan hadis ini? oh bener kalau bener, kenapa Gus minta ngajakin kami para pemabuk sholat? bagaimana dengan sholat kami? jawaban saya apa? yang perlu kamu tahu hadis itu berlaku untuk orang normal sementara kalian abnormal kalau nunggu gak mabuk sholatnya kapan? maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti mabuk maka yang terjadi adalah STMJ sholatnya terus mabuknya jalan diterima apa gak? ya urusan Allah contoh begini kamu mahasiswa dosenmu marah sama kamu karena kamu berperilaku jelek maka kamu kuliah hari ini semester ini kamu gak tak kasih nilai yang harus kamu lakukan apa? tetap kuliah walaupun gak dikasih nilai kalau gara-gara dosen kamu bilang kamu gak tak kasih nilai kamu gak sekolah gak masuk kuliah sekalian kamu pasti di DO maka tetaplah kuliah walaupun gak dapat nilai tetaplah sholat walaupun gak dapat pahala pahala apa gak? itu urusan Allah kayak saya Ramadan idul fitri idul ada mbak-mbak PSK ngegus yuk korban kita beli kambing ada pahalanya apa? enggak gus kan ini hasil perkerotowan kan begengnya dodo lo keroto ompoi keroto pakan manu 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 tapi demi Allah saya itu gak pernah memanggil mereka PSK kalau saya ngajian sama mereka mbak-mbak saudara yang saya hormati kan gak mungkin saya pengajian sama mereka para lontir rahimah gumullah aira mungkin enggak mungkin enggak mungkin mereka tanya gus ini kami korban dari uang seperti ini ada pahalanya apa enggak? saya jawab mohon maaf gus miftah bukan panitia pahala saya punya dasar kok dunia darul amal la jaza'a wal akhir waktu darul jaza'a la amal dunia itu ladangnya amal enggak ada pahala pahala itu besok maka kalau kamu berbuat baik jangan terprovokasi dengan pahala ya sudah berbuat baik saja kayak saya ngajak sholat orang mabuk miftah goblok oh tenan aku ingin enggak 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 cuman dibilang goblok kamu berhenti berbuat baik makanya sejak saat itu saya punya quote yang paling final di bokong truk hari ini apa cukup rokeb dan atit yang menilai amalku cangkem murasa melu selesai banyak orang ketika saya terima di kerja miftah itu goblok saya bilang aku goblok tapi payu daripada aku yang ngalim cangkem murah payu selesai kelas aku goblok 250 orang lebih saya kemarin 15 Januari pengajian di Taiwan 30 menit saya di panggung 5 orang naik panggung 4 orang Taiwan asli 1 orang Indonesia begitu mereka naik panggung gusmiftah I will to be a muslim saya pengen jadi orang islam ketemu saya 30 menit saya tanya do you know about islam no I don't know about islam if you don't know about islam why you will to be a muslim woy manduk-manduk kaya paham-paham yes 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 gayan orang paham yes 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 bahasa inggris gampang buku bahasa inggris book buku jatuh ketebuk jam tangan bahasa inggris clock jam tangan rusak clock clock kucing bahasa inggrisnya cat kucing sikilipapad cat bien aku lah boso-bosoan percil kalah kalau canggam kucing kecemlung kolam ketes-ketes saya tanya do you know about islam no apakah anda tahu islam itu apa oh no saya tidak tahu islam itu apa saya tanya lagi if you don't know about islam kalau anda tidak tahu islam itu apa why you will to be a muslim kenapa anda ingin jadi orang islam jawaban mereka apa because your islam is enjoy relax and happy karena islamnya gusmiftah itu enjoy asik dan menyenangkan maka saya bilang kesenangan bisa dibeli orang menyenangkan susah dicari iya ini bintang ini bintang tujuh puyir obat sakit kepala maka di dalam berdakwa saya punya prinsip jadilah pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain atau jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain makanya jangan salah kick and itu menobatkan saya sebagai master of good karena kemarin saya dapat penghargaan dari lepid 4 satu lelang belangkon termahal sedunia muktamar NO di Lampung saya jual belangkon tak sumbangan ke muktamar lagu berapa? 900 juta untuk NO belangkonnya saya ngatuh juta piye sarungi oh pemeneh isi ini isi belangkon goblok yang kedua saya dapat penghargaan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk ada 350 truk dulu itu sekarang udah banyak lagi yang bokongnya digambar wajahnya Gus Miftah sampai dari bokong truk sampai mobil sedot WC menzizikan masa ada sedot WC ada tulisannya silidmu adalah rejegiku kemarin yang terakhir saya dapat penghargaan ujian skripsi dihadiri oleh audien terbanyak 1500 orang satunya lagi DAI yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam bersama para begeng rahimahumullah apa tadi ketika? communication makanya coba ketika kamu kuliah belajar presentasi yang baik bila perlu ngomong di depan kaca sendiri supaya apa? terlatih pitch control kamu gak bisa ngomong air tolong jangan ngomong control ya bintang satu saya kemarin pengajian di kendal di satu desa namanya surokontrol kayak di Jogja ada gunung kidul ada tempat piknik namanya tempat piknik gunung kidul disingkat tempat piknik gunung kidul tempat piknik gundul lagu gunung kidul itu lagi gundul lebih singkat disingkat kayak saya ngombedawat yang purwarjo protes gara-gara katanya lagu Joko Tinggir menghina Joko Tinggir gara-gara apa? gara-gara Joko Tinggir ngombedawat berarti menghina Joko Tinggir lah saya ngombedawat ini purwarjo menghina apa salahnya Joko Tinggir ngombedawat kamu tahu saya ngombedawatnya dimana ngebumen purwarjo perbatasan ada jembatan ada jualan Dawat di atas jembatan namanya Dawat Irang Jembatan Butuh disingkat Dawat Irang Jembatan Butuh disingkat jadi Jembatan Butuh leh jembatan butuh leh jembatan butuh leh jembatan butuh leh salahnya leh ada salahnya leh orang joko tinggir ngombedawat salah ya rapa-apa jaman joko tinggir biar orangnya mau dekan kopi kalau Dawat yang salahnya Joko Tinggir ngombedawat wabah ya salah jaman joko tinggir rana buba rana joko tinggir ngombedawat cium matamu ngawur misalnya bisok kita selawat kebangsaan terus rampung jam siji tadi rektorat bilang gue maksimal jam 10 ini 10-14 loh ya selawatan komunik ini malam apa ini gak penting kamu malam minggu dengan siapa tapi malam pertama dengan siapa hari minggu itu weekend, cinta kita will never end salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasan habibis wabila di rasulillah wakulimuja bialil baderi yang long joko tingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan siapa lagi salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sucikan hati sucikan hati merah putih malaka di dada merah malaka di dada salatullah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala yasin habibillah 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 bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan ala yasin habibillah 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 Al-Fatihah 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 Kakang ansar adewa Adewa Taya tahlila Nesa benmalem Mulai tahlilan Podonggowo Rahmat goblok Berkat hasil dipikir Badokan hasil dipikir Sangelang Akhirnya Yang keempat terakhir Ini eranya kolaborasi Maka kenapa dikatakan Karena kita membutuhkan orang Untuk berkreasi Dan kalian juga harus tahu kadang-kadang rejeki kita itu tergantung Dengan orang lain Contoh rejeki dosen ya seorang mahasiswa Betul Mela jadi dosen Orang mahasiswa Cangkemmu merongos Rejeki guru Murid Matamu ya orang Nah bila rejeki negus mitah langsung Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari panitiam bahamu Orang yang nguin malang Bis murah Dinyang Sumpah Pengajian Udan paling menarik Benyiki menurut gue Bintang bitumuloh tangan dan ini Jadi Kolaborasi Ini eranya kolaborasi Bahasa kerennya pun dok Sinergi Dan itu diajarkan sama wali songo Kalau kalian pernah ke majid demak Saya berkesempatan naik di atas atap itu kelihatan Empat tiang Ternyata Empat tiang ini sumbangan dari empat wali Padahal majid demak itu merupakan proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo Kalau seandainya dibangun sendiri sama Sunan Kalijogo Jadi loh Tapi faktanya Sunan Kalijogo melibatkan banyak wali Maka empat tiang itu Satu tiang pemberian dari Kanjeng Sunan Ampel Surabaya Satu tiang dari Sunan Cirebon Gunung Jati Yang ketiga Sunan Bonang Tuban Dan yang keempat Coko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo Kalau kalian naik ke majid demak Itu masih kelihatan Tatalnya Apa yang pengen diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Kebersamaan Apa yang pengen diajarkan Dengan Sunan Kalijogo Persatuan Makanya kalau satu abad Nahdlatul ulama ini Harusnya apa? Ditandai dengan semangat bersatu Kalau orang NO itu bersatu Jangankan memilih rektor Milih bupati Milih gubernur Milih presiden loh jadi Ini persoalan nih Kenapa selama ini Kita gak pernah berhasil Karena gak mau bersatu Yang salah sopoli Guru TK Gara-gara masuk TK Diajari lagu Judile balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Meletus balon hijau Dor Pertanyaan saya Kenapa yang meletus balon hijau Hijau itu warnanya N-O Milih wong N-O lah Konakur Angel Soal ini balon Bledor Salah ini Konakur ini Aku bingung pas sama Negeri joki dibantai Sing buli Koncok-koncok Dewi Bukan masalah beda pendapat Beda pendapatan Loh kondang Ini Jakarta BUMN pejabat Kiai yang paling larang Gus Mita Saya bukan masalah saya Orang membully saya Kiai kok matri Silahkan Tapi saya memberikan harapan Kepada para santri Ternyata jadi Kiai Juga bisa keren Saya siap dibully Dibantai sama orang Asalkan adik-adik saya Santi Mahi Soal ini yang pengen jadi Kiai Mereka bisa mempunyai harapan Oh ternyata jadi Kiai itu bisa keren Saya dulu pernah diundang pejabat Pengusaha Batu Barat Saya diundang bersama penyanyi dangdut Penyanyi dangdut nyanyi 4 lagu Membuka titik Joss Gus Mita disuruh ngaji 1 jam Sampai 1,5 jam Untuk membangun moralitas Akhlak BUMN Dan lain sebagainya Selesai acara Penyanyi dangdut dikasih uang saku 150 juta Kiai yang ngaji 1 jam setengah Diwamplopi 75 juta Tak balik ini Gak usah diwamplopi pak Loh Sampai ngenyek Artis dangdut yang buka Joss 1 seket juta Kiai kan membangun moralitas bangsa Kamu sangoni separuhnya Kalau begini caranya Selamanya anak-anak Indonesia Bercita-cita Hanya ingin jadi artis dangdut Tidak pengen jadi Kiai Wah saya tegas tak balik ini Orang ngomong saya matri Saya gak urusan Toh kalau saya di desa Saya malah berbagi Akhirnya mereka mikir Begitu ya Gus Iya gak usah di sangoni saja Akhirnya apa Mereka mikir Orang Indonesia itu aneh Kalau ada artis Dicarikan hotel mewah Mereka akan memberikan pemakluman Oh maklum artis Ketika Kiai Halah Kiai ini berpengaruh mewahan Ini gak fair Kiai pakai mobil bagus Wah Kiai ini Hubut dunia Mencintai dunia Kalau artis dibilang apa Yolomrah artis Bener gak Mindset itu saya rubah Saya rubah Dan saya siap dibully Akhirnya apa Saya berpenampilan keren Karena saya menghadapi Teman-teman artis Silet British Apa Ya maksud aku itu Gitu loh Dan saya berani Mengambil resiko itu Saya punya prinsip Ini cuma teman-teman Fakultas dakwah Atau anda yang pengen Jadi dari Kalau hanya gara-gara Pakaian dan atribut Yang kamu gunakan Islam dan dakwahmu Dihina Maka menggunakan Atribut mahal Hukumnya wajib Imam Abu Hasan Asadili Tokoh Sufi Sadiliyah Beliau selalu menggunakan Pakaian yang bagus Mahal Kuda yang gubernur Mesir gak kuat beli Dibeli sama Abu Hasan Asadili Dia dikritik sama santrinya Ah Kiainya berpengaruh mewahan Barangnya mahal-mahal Ketika tanya jawab Kiai anda kan tokoh Sufi Kenapa barang anda mahal-mahal Apa jawaban Berarti anda tidak zuhud Apa jawaban Sadili Imam Abu Hasan Asadili Aku duwe ratau mikir Awakmu sengranduwe kok malah mikir Berarti sengranduwe matamu Kata Imam Abu Hasan Asadili Lah awakmu ya lucu Orang duwe mobil alpat mikir Kayak bandelah mbledos ganti nebiro Orang duwe kok melu mikir Kan goblok gitu loh Maka kemudian apa Saya rubah mindset itu Dulu orang NO Cacah Ibnu Seolah-olah masuk dunia televisi Masuk dunia selebritis Itu hai hata-hai hata Sekarang coba anda lihat Kasus-kasus di televisi Kita yang maju Ini membuktikan apa Bahwa kader NO Juga bisa tampil maksimal Makanya saya punya circle pengajian Bersama Mas Gilang Mbak Santi Kita punya acara di Tower 99 Ya ada Gilang ini Kalau ini gilang kiri Kirin dunia Rapa-apa Aku rasa pujian Yang mencet orang NO Rugi dunia Ragi apa-apa Matamu Ragi apa-apa Rugi dunia Ya awakmu rasa ngamplopi aku Goblok gitu loh Mindsetnya itu dirubah gitu loh Bahwa orang NO juga bisa keren Imam Abu Hasan Asadili Tokoh sufi tapi kaya Kenapa yang kita contoh Hanya sufinya Tidak mencontoh Kayanya Saya sama Mas Gilang itu Kebetulan saya kan brand ambassador MS Glue Ini lumayan lah Karena dibalik wajah istri yang glowing Ada suami yang golong komeng Saya bilang Ayo Mas kita kumpulin pengajian teman-teman artis Pengajian ala Ahlu Sunnah Saya punya acara di BTV Jalan Da'wah Gus Miftah Ala Ahlu Sunnah Saya punya pengajian bersama teman-teman artis Artinya apa Kita gak kalah dengan orang wahabi Cuman persoalannya bukan masalah Bisa apa gak bisa Mau apa gak mau Gitu saja Dulu saya bilang Pengen-pengen pengajian di kalahan Selebritis para pejabat Orang mengatakan Gus mimpimu terlalu besar Saya katakan Ketika ada orang mengatakan Mimpimu terlalu besar Katakan kepada mereka Bukan mimpiku yang terlalu besar Tapi pikiranmu yang terlalu kecil Kalau ada orang lain Menertawakan kegagalanmu Tertawakanlah mereka Dengan kesuksesanmu Sekarang ada santis Mana dok Karena aku Jaman aku malah Rondo-rondo Waju-waju Dari Wika Salim Aura Kasih Nikita Mirzani Serin Evangelista Yang terakhir Idolanya Rektor Win Malang Lu Cinta Luna Ya Allah Ya Allah Ya Allah Awai You bro Tak rangkul Bus ini Matutungul Kreativiti Critical Thinking Communication Collaboration Maka saya katakan Sehebat Tidaknya Superman Kalah sama Super Team Superman itu goblok Badannya besar Bajunya es Goblok Lawai gede kok Bajunya es kan goblok Lu goblok Meneh Nganggu sempak Neng jobo Ayo Bayang no Dosenmu Nganggu sempak Neng jobo Ayo Yang paling goblok Sapa? Yang nonton Ngerti wang Goblok Apa? Ditonton Bintang siji Akhirnya Sudah jam 1 Belum-belum Belum-belum Matamu Saya harus pulang Ke situ Arjo Saya hanya berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Malam hari ini Semua yang sakit Disembuhkan Semua yang sepit Dilapangkan Yang susah Dibahagiakan Yang sedih Disenangkan Yang berhajat Dikobulkan Yang belum lulus Segera diluluskan Amin Allahumma Amin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Hasbi Rabi Jalal Allah Munajat Rasa Nganggu musik Goblok Goblok Caya Drogi Ngisro Masa Munajat Dibahui Bayai Diatur Mik Mungkin Berselawat Bayai Dung Mohamad Salaam Allah La ilah Ha illallah Hasbi Rabi Jalal Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Madhikul Bismillahirrahmanirrahim La ilah La ilah Ha illallah Hasbi Rabi Jalla Allah Ma Fikul Bi Ghairu Allah Nur Muhammad Salaam Allah La ilah Ha illallah Ha illallah Ha illallah Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Mba Luh Fikul Yom Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil muazzama wa sab'il mazani an taftakhalana bi kulli khair wa an ta tafadhala alayna bi kulli khair wa an tajjalana min ahli khair wa an ta'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an tafadhana fi adiyanina wa anfusina wa awladina wa ahliina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'asin wa dhair innaka waliu li kulli khair wa mutafadhil bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya alhaman rahmin Allahumma infa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una Allahumma rzutna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin Allahumma rzutna wa awladana wa talamidana wa durriyatina ulumana fi ahwa'amalam mutakabbala wa rizqan khalalan tayyiban mubarakan fit dina tunil akhra Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa durriyatina min ahli ilmi wa ahli khair wala taj'ana wa iyahum min ahli jahli walid zahir Allahumma yaa muyassir yassir yaa mudabbir dabbir yaa musahil sahil alayna kulla asir bijahil basirin nadir sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama Allahumma fitahlana futukhal arifin wa yufakihna fit din wa yahdina ila sawa'is sabir nas'aluka khusna khatima Allahumma barik lana fi rajaba wa syaban wabalikna ramadhan Allahumma ja'al istima'ana hadhaa istima'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'din tafarruqan ma'sumah wala taj'al lana saqiyaw wala makhrumah rabbana adina fi dunya khasana il akhirati khasana huwakina adaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub'alina innaka antas tawwabu rakhim wa sallallahu ala siyidina maulayana muhammad walhamdulillahirrobbilalamin mishirilfatiha terima kasih disembahikan dumateng almukar ramagus miktah maulana habilurrahman abone ol hamatlanteng almukar kurang bih So zap ku 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 ku